Hai semuanya, selamat datang di youtube channel anak ema Pada dasarnya, sepeda motor adalah sebuah kendaraan yang bisa kita gunakan untuk sampai pada tujuan dengan waktu yang jauh lebih cepat daripada berjalan kaki Para pemeriksa peda motornya sendiri pun bersaing untuk memberikan fitur-fitur yang dapat digunakan pengendara secara simpel Demi kenyamanan dan keamanan dalam berkendara dengan cara terbaik Namun, untuk menambah estetika dan agar tidak bosan, pemilik kendaraan ada saja cara untuk memodifikasi sepeda motornya agar lebih enak dipanda Namun pula, ada saja orang memodifikasi sepeda motornya dengan cara berlebihan, meskipun cara memodifikasinya salah Dan dapat mengurangi tingkat keamanan dalam berkendara yang bisa mengakibatkan celaka pada diri sendiri maupun orang lain Sampai nyawa, taruh hanya Tidak, tidak Nah, inilah modifikasi-modifikasi yang jangan pernah kalian lakukan pada sepeda motor kesayangan Lebih-lebih jika kalian masih sayang pada nyawa kalian Lima modifikasi yang mendatangkan mau Melepas kaca spion Pemilik motor sengaja memberikan kaca spion pada setiap motor yang akan mereka jual Gunanya adalah untuk mempermudah pengendara melihat keadaan belakang tanpa harus menolak Misal jika mendangului, berbelok arah, maupun jika ingin berhenti Alasan modifikasi Ada banyak orang yang melepas kaca spion dari kendaraannya Padahal ini bahaya lho Jika terkesa-kesa, kita sering melupakan keadaan di belakang kita Boleh saja kalau di belakang tidak ada kendaraan Kalau seandainya ada, ya terjadilah seperti video ini Wah, ngeri juga kan Bahan cacik Kembali lagi ke pabrik nih guys Produsen tidak sedarangan memilih ukuran bahan yang cocok pada setiap motor Alasannya adalah keseimbangan Ibaratnya ban motor jika disamakan dengan pembangunan Ia adalah fondasinya Apa jadinya jika suatu bentuk yang besar memiliki fondasi yang kecil? Roboh pastinya Nah, seperti itulah ban motor Apa jadinya jika motor menggunakan ban yang kecil? Ini keseimbangan jawabannya Tidak tidak Pada standar nasional Indonesia Lampu rem belakang seharusnya berwarna merah Yang berarti memberikan isyarat berhenti Akan beragebar saat paling guys Sebagai pengendara di belakang kita Jika kita melakukan hal tersebut Karena jelasnya menyilaukan mata Dan jelas mengurangi jarak pandang manusia Patalnya lagi jika pengendara di belakang Mengira itu adalah motor yang melawan arus Celakanya Bayangkan saja jika pengendara tersebut refleks membanting setir Sehingga melewati lubang Atau apapun yang bisa mencelakakan mereka Pikirkan keselamatan pengendara lain juga ya guys Setir jepit jarak sempit Sulit menjelaskannya Yang jelas entah untuk apa manfaat ini modifikasi Hanya saja mengurangi keleluasaan dalam mengemudi Mengurangi jarak putar balik Dan mengurangi keselamatan Pastinya Sebenarnya ada pabrik yang mengeluarkan versi setir jepit ini Dan tidak melanggar aturan lalu litas Inilah penemakannya Tidak tidak Memakai kanal podrom Nah hal ini tidak begitu mempengaruhi dalam bergendara Akan tetapi nih guys Setelah kreator mencoba untuk menjajal motor yang demikian Karena suaranya yang lantang Membuat diri sendiri terpacing Untuk memacu kendaraan lebih kencang dan overtaking Bahayanya adalah Hal ini bisa memancing emosi orang lain Karena suaranya yang sangat bising Dan sangat mengganggu telinga Nah itulah 5 modifikasi sepeda motor yang harus kita hindari Atau kalian bakal kehilangan nyawa brother Jika kalian suka video ini Jangan lupa like dan share ya guys Jika tidak suka Tekan saja di slide 2 kali Jangan lupa tekan subscribe Agar kalian tidak ketinggalan video anak emang selanjutnya Yang pastinya menghibur Thanks and see ya Tidak tidak Jangan lupa like dan share ya Tidak